Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan tips untuk mengatasi pohon mangga yang tidak berbuah. Subscribe dan dukung channel kami agar kami bersemangat memberikan tips menarik seputar berkebun. Pohon mangga yang daunnya lebat menjadi agak sulit berbunga. Pohon mangga yang tidak mau berbunga biasanya tumbuh dengan subur, padahal dari segi usia sudah cukup dewasa dan ukurnya pun sudah cukup besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, unsur hara yang ada di tanah biasanya mengandung banyak nutrisi pertumbuhan. Keadaan seperti ini pada umumnya terjadi karena tanah tempat kita menanam terkandung unsur nitrogen sangat tinggi, yang didukung dengan keadaan tanah yang sejuk, sehingga banyak nitrogen yang larut dalam air dan mudah diserap oleh tanaman. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, kita bisa melakukan rotasi pupuk, yaitu dengan cara mengganti jenis pupuk. Dari pupuk yang kadar N-nya tinggi, diganti dengan pupuk dengan kadar K yang lebih tinggi. Setelah merubah jenis pupuk yang kita berikan, kita juga harus merubah perlakuannya. Perlakuannya tidak khusus, hanya dengan mengurangi debit penyiraman saja. Jangan menyiram terlalu banyak. Yang kedua, keadaan lingkungan yang terlalu basah. Biasanya, pohon mangga yang daunnya rimbun dan banyak menyebabkan area sekitar pohon bersuhu lebih rendah. Sehingga, pohon, batang, dan ranting pohon mangga tidak mengalami penguapan. Di samping itu, dedaunan yang tumbuh menutupi permukaan tanah dan menghalangi sirkulasi udara di bawah kanopi dahan mangga. Untuk mengatasi permasalahan yang kedua, kita bisa melakukan pruning dan pengurangan daun. Kita pangkas ranting muda dan sisakan sepanjang 1-1,5 meter dari dahan. Ranting yang masih segar, dipenuhi daun, kita kurangi beberapa daun yang di bawah. Sementara pengurangan daun yang di bagian tengah, bisa dikurangi beberapa dengan teknik pengambilan berselang-seling. Dengan mengambil 1 daun dan menyisakan 1-3 daun. Cabang yang terlalu banyak dan berhimpitan, bisa dipangkas agar lebih longgar. Sisakan 2-3 ranting dari masing-masing percabangan. Jika perlu, dahan-dahan besar yang terlalu banyak juga harus digurangi. Usahakan agar cahaya matahari dapat menyinari sampai mengenai pokok utama. Cara pruning mangga, dilakukan supaya suhu tanah tempat menanam pohon bisa mencapai 27 derajat celcius pada siang hari. Panas matahari harus bisa menyinari sampai permukaan tanah, sehingga suhu udara di permukaan tanah lebih dari 24 derajat celcius. Yang ketiga, area di sekitar tanaman ternaung atau tertutup, terhalang dinding, pagar, atau tanaman-tanaman lain yang lebih tinggi, sehingga sirkulasi udara di sekitar tanaman mangga kurang bagus. Di samping itu, menyebabkan tanaman mangga kurang mendapatkan cahaya matahari. Lingkungan yang seperti ini juga menyebabkan pohon mangga sulit berbunga. Upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ketiga adalah membersihkan ranting kering yang sudah mati, membuang, dan membersihkan dedaunan yang kering yang ada di pohon. Sarang-sarang serangga juga harus dibuang. Bila perlu, lakukan penyemprotan insektisida untuk mengusir serangga yang bersarang pada dedaunan. Selain ranting dan daun kering, kita juga harus membuang tunas-tunas air yang tumbuh di daun utama. Untuk pohon mangga yang terhalang pagar dan dinding masih memungkinkan untuk bisa berbunga, selama tidak terkendala masalah yang pertama dan kedua tadi. Tapi, kita harus membersihkan area sekitar tanaman. Tujuannya agar dinding dan pagar memantulkan cahaya matahari ke pokok tanaman mangga. Sedangkan pohon mangga yang ternaung oleh pohon besar, kita harus membuat ruang yang longgar, agar sirkulasi angin sampai pada tanaman mangga. Kita tidak bisa berbuat banyak selain melakukan pemotongan dahan-dahan yang menawangi mangga. Dikarenakan, pohon mangga butuh suhu panas dan membutuhkan banyak cahaya matahari untuk mencapai masa berbunga. Demikian tips yang kami berikan. Semoga pohon mangga Anda lekas berbuah. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman Anda. Setelah mangga mereka berbuah, Anda bisa kebagian buahnya karena Anda membagikan informasi penting untuk membuahkan mangga mereka. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!